Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah Kali ini saya ingin menetorialkan Aplikasi secepat PUD yang baru Yang diberi nama TMS PUD Untuk pertama kali kita masuk Kita diminta untuk isi username dan password Itu username dan password kita adalah Nick kita sendiri Baiklah Sebelum kita melakukan PUD Atau pengantaran Kita wajib check in Terutama untuk kurir ya Untuk kurir check in Ini kita wajib Mendownload aplikasi ini Timescam Camera Ini Untuk absen kita di aplikasi ini Untuk supaya kita tidak memilih-milih lagi Kita centang ingatkan Dan kita pilih kamera Disini Kita PUD Kita absen Selfie Selfie terus Ini Langsung aktif Tiga menu yang tidak bisa di klik tadi Disini Untuk teman-teman yang di daerah Itu setiap barang masuk Atau barang yang datang ke tempatnya Pada saat itu Dia harus scan masuk Untuk menandakan barang itu sudah diterima di daerah tersebut Jadi kita scan masuk dulu Ini saya ada contoh resi satu Terus masuk Ya kita scan masuk Itu Jika Kan Kalau daerah itu banyak itu Resi-resinya Jadi kita pilih scan lagi disini Kita pilih scan Kita scan lagi berapa banyak Kita scan Setelah kita scan Kita klik selesai Kalau sudah berapa puluh Atau Berapa di Grain nya Biasanya masuk Ini kita klik selesai disini Kita klik selesai Maka Resi tersebut sudah Terindikasi Masuk ke daerah Atau sudah diterima Oleh Grain Dan untuk teman-teman yang ingin POD Atau mau pengantaran Ini misalnya masuknya malam nih Kita scan masuk dulu aja Kita scan masuk dulu Untuk besok paginya Kita mau ngantar Kita mau ngantar Kita scan antar disini Kita scan antar ya disini Kita scan antar Supaya ini masuk ke stok kita Karena kalau kita tidak scan antar Ini paket tidak masuk ke dalam stok kita Disini Kosong Kosong ini Karena paketnya baru diterima saja Tidak ada story untuk pengantaran pada hari itu Jika langsung ingin pengantaran Itu langsung scan antar Scan masuk dulu Scan masuk dan langsung scan antar Jika mau hari itu juga diantar Jadi kita scan antar dulu Supaya kita bisa melakukan POD Disini kita scan lagi Paket yang sudah scan masuk Untuk catatan Itu catatan ya Untuk paket yang belum scan masuk Belum bisa di scan antar Setelah kita scan antar Berapa banyak yang mau kita antar pada hari itu Kita wajib ini dulu Kita wajib scan antar dulu Ini ibaratnya Kalau di POD yang lama itu Masukkan stok Tambah stok Jadi kita klik selesai Jika sudah berapa banyak kita scan antar untuk pengantaran pada hari itu Kita klik selesai Setelah klik selesai Disini Kita lihat Untuk stok kita Kalau di POD yang lama ini stok Ini stok Ini sudah masuk satu ya Inersi ini Nanti Di aplikasi teman-teman Itu ada Nama penerima Alamat Dan alamatnya Disini ya Tertera ya Ups Di alamat penerimanya disini Tertera ya Semuanya Nanti Jika ingin kita nelpon Kita klik aja nomor Nomor hp nya disini Kita klik Atau kita mau SMS disini Ada pilihannya Kita mau whatsapp Telepon atau SMS Untuk di daerah Juga kalau Selesai pengantarannya Bisa di slit Atau Kita tambah Pengantarannya disini Kita tambah Supaya kita tidak nyari-nyari lagi resinya Kalau bagi yang sudah hafal kan Tak payah lagi Lihat Alamatnya disini Disini juga kita bisa lihat foto barangnya Foto barang disini Kita lihat foto barangnya Disini Jika memang ada foto barangnya Akan muncul disini Tapi Ini harus pakai koneksi internet ya Ini untuk Melakukan Dp Untuk melihat Dp Dan juga Ini untuk scan antar Untuk kodi Kita masuk dulu Ke daftar pengantaran tadi Kita masuk Terus Kita tambah Sini Kita tambah Disini Terus kita scan Sken Lalu Sken Yang Apapun Berangnya Seperti Itu Jika 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 Terima kasih Berhasil terantar ya maksudnya disini Jadi kita pilih status penerimanya apa Misalnya YBS YBS sengaja ditaruh di bawah supaya tidak salah pilih Disini YBS ini nama penerimanya siapa Misalnya namanya saya sendiri disini Ini kita kasih catatan misalnya kalau paket ini ada catatan khusus Tinggal kita klik catatan disini kita tambah Disini Setelah itu kita minta tanda tangannya Kita minta tanda tangan terus kita klik simpan Setelah itu kita wajib foto disini Tidak bisa kalau tidak foto kita tidak bisa melakukan PUD Coba kita lakukan PUD tanpa foto ya Tidak bisa ya Tidak bisa Jadi kita haji foto Tanda tangan dan foto itu wajib Kita klik foto Kalau misalnya orangnya tidak mau dipoto Kita foto barengnya aja di depan rumah atau di lokasi tersebut Disini kita ambil foto misalnya Kita ambil fotonya Kita klik simpan Setelah itu kita selesai Selesai itu PUDnya berhasil Misalnya kita PUD bermasalah ya Kita cancel dulu ya PUDnya Kita PUD bermasalah Misalnya Misalnya kita PUD bermasalah disini Ya kita PUD bermasalah disini Kita PUD bermasalah Bermasalahnya apa Misalnya BA Atau Tidak terantar pada hari itu Tidak terkejar Kita PUD AU Atau Kita PUD tutup Kalau misalnya ini kantor ya Ya Kalau PUD Untuk bermasalah ini Kita cuma diwajibkan untuk fotonya Fotonya ini Kita foto Di lokasi tersebut Supaya menjadi bukti kita sudah Datang ke tempat tersebut Jadi kita foto Misalnya ini Kita foto Di depan kantor Atau di depan Di depan rumahnya Kalau misalnya NTH Kita foto Kalau BA Itu kita foto Di jalan Kita nyarinya Tidak ketemu itu dimana Jadi nanti Disini tercatat Dimana kita fotonya Kita foto itu dimana Itu tercatat Dalam fotonya Supaya menjadi bukti Kalau kita sudah pernah Mengantar di tempat tersebut Oke Nah ini kita PUD Bermasalah PUD bermasalah tadi Disini kita bisa melihat Barang apa saja yang belum kita PUD ini Berada disini sebenarnya Karena saya cuma satu tadi Untuk contoh Jadi kalau setelah kita PUD Ini barangnya Tidak ada lagi di stok kita Jadi untuk melihat Riwayat PUD kita Disini Kita sudah PUD yang mana saja nih Misalnya Ini ya tadi ya Paket yang tadi ya Kita PUD bermasalah ya Ini kita lihat Ini AU Keterangannya AU Disini Kita lihat Kita bisa melihat fotonya disini Lihat foto Kita motonya dimana Untuk bukti kita Ini untuk lihat foto barang Ini gak ada fotonya Jika kita ingin Mau ngantar ulang Ini tinggal klik disini ya Baiklah disini ada Daftar barang Ini jika kita scan masuk tadi Barangnya masuknya disini Barang scan Masuk disini Total berapa yang kita scan tadi kan Ini khusus scan masuk ya Scan masuk Nanti Disini Jika Barangnya belum ada Discan Belum discan antar Ini barangnya Misalnya disini 10 Belum discan antarnya 10 Nanti disini 10 Jika discan antar 10 Nanti disini 0 Jadi ini untuk monitoring kita juga ya Jadi setelah kita Melakukan semua pengantaran Kita bisa melakukan check out Check out disini Untuk data kita Telah selesai melakukan pengantaran Kita check out aja Kita foto Disini Kita foto Masuk catat Disini keterangnya Anda berhasil check out Di gerai jam Di barat Pada jam segini Tanggal segini Kita klik ok Maka aktivitas kita yang 3 ini tadi Akan Dihilang kembali Tidak bisa di klik ya Tidak bisa di klik Baiklah Itulah Tutorial dari saya Pak Kursi Pak Barat Untuk teman-teman yang daerah Maupun yang di kota Yang kurang paham Masalah PUD baru Yang ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh